Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang Pagi ini tapi bukan subuh Keterangannya sudah kita dapatkan ya Di media maupun di persidangan Bahwa pelaku ada 5 orang Yaitu Ramdanu, Pak Yosef, Ibu Mimin, Abi dan Arigi Tidak ada lagi orang lain yang disebutkan Atau jadi tersangka baru 5 orang Kalau kita lihat hasil-hasil keterang-kerangan Yang disampaikan oleh para saksi Baik itu saksi ahli Juga saksi-saksi yang lain Termasuk adalah masalah Keberadaan barang-barang yang ada di TKB Kalau kita amati penjelasan saksi ahli Yang memegang masalah DNA Bahwa diketahui Darah atau DNA yang berbentuk darah Itu akan tidak bisa dijadikan sebagai Apa namanya Barang pembuktian, keterangan Kalau sudah terkontaminasi Terkontaminasi itu bisa Lewat air ataupun bahan-bahan kimia yang lain Artinya kalau sudah kena air Maka dia sudah tidak bisa lagi Apa namanya Dicari identitas keasliannya Nah, kalau dilihat dari Foto-foto yang ada di media Dan juga ada di persidangan Di kamar mandi Itu ada beberapa Barang Termasuk ada selimut Yang kondisinya sudah pada basah Juga Ada juga Barang-barang yang sudah basah Termasuk adalah jaket Jaket tidak bisa diidentifikasi Karena sudah basah Yang berkaitan juga dengan Di teras Ada banyak tanah Itu pun susah untuk bisa diidentifikasi Dan Karena ada tanah Artinya kalau misalkan Kita juga lihat bahwa Di rekonstruksi Kita pernah mendengar bahwa Pak Yosef menyuruh Ramnanu Untuk Menciprat-cipratkan air Di teras dan lain sebagainya Kalau kita lihat hubungannya Dengan keterangan Para saksi ahli Bahwa dengan air itu akan Terkontaminasi Sementara kalau kita lihat Bahwa di sana banyak Barang-barang bukti Atau tempat-tempat Yang diberikan air Atau Terkontaminasi dengan air Jadi suatu pertanyaan Apakah memang para pelaku ini Mengerti tentang Penghilangan jejak Kalau kita bicara pelaku Ya pelaku Cuma ada di sana Cuma ada Ramdanu Pak Yosef Ibu Mimin Abina Arigi Apakah mereka Mengetahui Dengan jelas Ilmu-ilmu Tentang masalah Penghilangan jejak Wah Bang Fred Kayak gitu Tidak usah Pake Pintar-pintar banget Ya Berpikir kayak gitu Ya tetapi begini Ada semacam Pasti dalam suatu Dari Pemikiran pelaku Mereka khawatir Kalau mereka Meninggalkan jejak Ya kan Pasti Tetapi dengan cara Membasahi Atau Dibasahi Apakah ini Mereka berpikir Bahwa akan hilang jejak itu Apakah pada saat Itu kejadian Apakah mereka berpikir Apa memang benar Dengan air itu Akan hilang jejak Apakah itu Ilmu yang didapat Atau Pengetahuan didapat Itu memang Secara spontanitas Atau memang sudah tahu Atau yang ketiga Apakah ada yang memberitahu Nah kita tidak tahu Itu semua ya Tetapi yang jelas Bahwa Beberapa barang Sudah terkontaminasi Dengan air Dan susah untuk Dicek DNA-nya Seperti itu Kalau misalkan selimut Selimut siapakah itu Yang ada di kamar mandi Kalau misalkan terjadi Penempelan jejak Di sana Maka akan susah Untuk melihat jejak-jejaknya Para pelaku Para pelaku Pada saat Mau menghilangkan jejak Kan Saya cuma bisa Membayangkan Begitu Super Super Ketat Dan Mereka satu-satu Di Di Apa namanya Di Apa namanya Di jejaknya Dilihat Pernah megang apa Pernah megang apa Dimana Dimana Yang Mungkin saja Jejak itu jadi hilang Seperti itu Nah memang Waktu awal-awal Kita Apa namanya Tidak ada Katanya tidak ada jejak Tetapi setelah Di persidangan Akhirnya kebuka Jejak-jejak itu Memang masih ada Sebagian masih ada Seperti itu Kemudian Bagaimana dengan DNA asing Mau tidak Mau DNA DNA asing Ini harus dibahas Karena memang Ada fakta persidangan Muncul di fakta persidangan Adanya DNA asing Salah satunya adalah Di kawasnya Ramdanu Dan ada juga di Karpet Ya Dua DNA asing Yang Mirip Apa Identisinya dengan Laki-laki Di kawasnya Ramdanu Tentu Ini pun harus Dibahas Ya Oleh Pala Pemirsa Karena Ada Dua DNA asing Itu nyata Ada di persidangan Nah Sekarang bagaimana Diketahui Bahwa itu Ada di Bajor Ramdanu Informasi ini Dapat Bahwa itu Hasil daripada Penggeledahan Oleh Pihak penjidik Kapan itu Digeledahnya Tentu itu pun Jadi pertanyaan Kapan ini Digeledahnya Kapan digeledahnya Nah Kemudian Kapan dilaporkan Kepada tim Forensik Yang Mengecep Daripada DNA asing ini Nah Tentunya Sekarang begini Apapun Apapun Alasannya Tetap Kita harus Menanyakan Kepada Saudara Ramdanu Kenapa Ada Bercak Darah tersebut Kenapa Ada di Kaos itu Tentunya Dipertanyakan Kalau misalkan Kaos itu Diambil pada Saat Kejadian Tanggal 18 Misalkan Tanggal 18 Digeledah Langsung Rumah Ramdanu Misalkan Kemudian Diambil Bajunya itu Yang punya Ada Dena Doda Itu Walaupun Memang ada Jarak Di situ Karena Yang sifatnya Ada jarak Banyak kemungkinan Jangankan Yang berhari-hari Jaraknya Per jam Saja Banyak Kemungkinan Misalkan Ramdanu Misalkan Pulang Dari TKP Misalkan Di perjalanan Kemudian Terjadi Tabrakan Misalkan Atau Gesenggolan Motor Jatuh Apa namanya Istilahnya Jatuh Kemudian Terjadi Benturan Dengan Orang lain Mengakibatkan Luka Berdarah Si Lawan Ini Kemudian Ada sentuhan Dengan darah Itu bisa saja Seperti itu Jadi Banyak kemungkinan Kalau misalkan Ada Ada jeda Waktu Itu Ada jeda Waktu Banyak kemungkinan Seperti itu Nah tetapi DNA asing Ini sebenarnya Yang pengen Ditanyakan juga Yang ada di Di Ramdanu Sama DNA asing Yang ada di Karpet Apakah ini DNA yang sama Apa tidak Maksudnya DNA asing yang sama Tidak Ya Antara di Kaos Ramdanu Dengan di Karpet Kan di Karpet itu Ada Satu DNA asing Satu DNA Ibu tuti Nah yang Satu DNA asing Ini Apakah Sama Tidak DNA asingnya Dengan Yang ada Di kaos Ramdanu Kalau misalkan Sama Ya Kalau yang sama Berarti itu Berarti orang yang sama Kalau begitu Tetapi Kalau beda Ya tadi saya sampaikan Kalau misalkan beda Ada kemungkinan Bahwa Ramdanu Ada sesuatu hal Setelah Jadi waktu Daripada Kejadian Sampai Di Gledahnya Rumahnya Ramdanu Ya kan Seperti itu Tapi tetap Ini Harus jadi Pembahasan Masalah DNA asing ini Karena Ada di Fakta persidangan Bagaimana Dengan Kita pernah dengar Masalah Ada orang Yang menanyakan Angkot Jurusan Bandung Di jam-jam Tanggal 18 Sekitar jam-jam Tujuhan Lewat Ya Yang disana Kalau tidak salah Menanyakan Kepada Pak Ujang Kalau tidak salah Saya dapat informasi Dulu ya Mohon maaf Kalau salah Apakah ini juga Ada hubungannya Tentang DNA asing Nah Pertanyaan ketiga Apakah DNA asing ini Bersebuah Preming Apakah ini Sebuah Preming Kalau misalkan Sekali lagi Kalau misalkan Sebuah Preming Misalkan ya Diambillah Darah 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 Dari luar Kemudian Untuk Supaya Mengaburkan Ditempel Ambil darah Dari PMI Atau dari mana Diambil Tempelkan Berarti ini Sudah ada Orang-orang Yang cukup Cerdas Di dalam ini Kalau sampai Terjadi Demikian ya Kalau misalkan Sampai terjadi Sebuah Preming ya Berarti ada Orang yang Sangat cerdas Di sana Yang berusaha Untuk Memframing Dengan Menempelkan Darah Di tempat-tempat Yang krusial Apalagi kalau misalkan Ditempel di kaosnya Ramdanu Sudah jelas Ini berarti ada Sebuah Preming yang sangat Memojokan Mengkambing hitamkan Sekali lagi Kalau Kalau memang ada Usaha Kepreming Tetapi makanya DNA asing ini memang Harus ditindaklanjuti Sebenarnya Seperti itu Karena Ada yang Di mobil Arpat juga Di karpet Seperti itu Nah ini Menarik sebenarnya Ini sangat menarik Dimana Apakah Pertanyaannya Akan Hanya Di TKP Hanya Lima orang Yang disebutkan oleh Ramdanu Apakah ada Orang lain Setelah itu Misalkan begini Ramdanu Kita ketahui Misalkan pulang Ke rumah Apakah setelah Ramdanu pulang Ada orang lain Di sana Di TKP Ini juga Pertanyaan Mungkin tidak Seperti itu Karena Begini Hal-hal Yang berkaitan Dengan Penghilangan Jejak Sejauh mana Kemampuan Saudara Ramdanu Pak Yosef Ibu Mimin Abidhanigi Mengenai Masalah Penghilangan Jejak Seperti itu Sejauh mana Pengetahuannya Masalah Menghilangkan Jejak Kemudian Memframing Supaya Misalkan Kalau ada Framing-framingan Dan lain sebagainya Kemudian Mengatur Apakah Terpikirkan Sedangkan Kalau kita Lihat dari Psikologis Bahwa Kalau Memang Betul-betul Mereka Ada di sana Dari jam Sembilan Sampai jam Nampagi Itu kan Melalahkan Mengeksekusi Memandikan Mengangkat Dan lain sebagainya Membersihkan Ini pekerjaan yang sangat lelah Apakah masih terpikirkan Untuk menghilang Jejak Berupa Framing Dan lain sebagainya Misalkan Kalau ada Framing Sekali lagi Nah ini kan Jadi pertanyaan Sebenarnya Jadi pertanyaannya Apakah memang Hanya lima orang Yang ada di TKP Apakah ada Orang lain Yang masuk Setelah Pasca Eksekusi Ya sekitar Jam 6 Jam 6 Jam 7 Apakah ada orang lain Yang masuk ke sana Yang ikut Misalkan Membantu Apa dan lain sebagainya Memberikan informasi Mengatur Atau dan sebagainya Pada saat Ramdano pulang Ke Rumah Karena Kenapa Saya katakan Demikan Karena Semua informasi Yang ada di sana Kejadian di rekonstruksi Itu semua keterangan Ramdano Apakah setelah Ramdano Pulang ke rumah Apakah ada orang lain Itu suatu pertanyaan Ya Sekali lagi Bahwa apakah DNA asing ini adalah Nyata Memang benar Adanya Ya Karena kenapa Kalau ada DNA asing Berarti ada orang lain Kalau nyata nih ya Kalau tidak ada orang lain Apalagi ini sudah dibandingkan Dengan 50 orang Katanya gitu ya Berarti Ada sebuah framing Kalau gitu Atau memang tidak Ditemukan Banyak kemungkinan Ini semua Ya Demikian Ya Materi Pak G ini Yang jelas Bahwa Semakin kesini Semakin terbuka Dan semakin jelas Terutama adalah Keterangan-keterangan para ahli Ya Keterangan-keterangan para ahli Bagaimana Kita bisa membantah Karena memang dia Bekerja secara Sientifik Seperti itu Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuhu Terima kasih